Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas paparan yang diberikan, namun saya melihat maaf dari Bapak Menteri, Bapak-Bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini, Bapak-Bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri, kita sudah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, Bapak-Bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya, sekarang ini kita tahu permasalahan kita, import kita, beras kita, begitu tinggi, import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini, import tertinggi kita untuk beras, import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi, harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga, beras di tengah-tengah masyarakat, harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita, Ini yang saya ingin dengar dari Bapak-Bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi Bapak-Bapak pada hari ini, sekarang salah siapa? Salah petani? Salah produsen? Salah pemerintah? Salah pedagang? Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan, Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino, ya enggak, kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino, kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuma ada di negara kita? Ini juga, makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran, hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan pasar murah, cari ini, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang, duit pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik, karena apa gas yang juga akan naik. Nah ini kan jadi hal-hal yang announcement-anouncement yang meresahkan di kalangan petani kita, justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait, bagaimana ke depan ini jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus, masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak, 3,5 juta ton, saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton import terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM oke, tapi kita ingin jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini, miris Pak, ngeliat di media, media sosial, rakyat kita antri, begitu panjang Pak, untuk beras, antri beras murah Pak, harganya juga gak murah-murah amat, kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak di RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih, harga murah yang Bapak sebut tadi, gak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Bener kan Pak, gak murah-murah yang disampaikan, tapi rakyat begitu antri, berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini, justru Bapak-Bapak tolong ke kita ini diberitahu, Bapak-Bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada? Gak cukup hanya buat pasar murah, gak cukup bulok hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan, harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh Bapak-Bapak, gak masing-masing jalan sendiri-sendiri, sebagaimana yang Bapak-Bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak pimpinan, terima kasih. Oh satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan Bapak-Bapak juga mengawasi oplosan Pak, saya baca nih, ada pengawasan apa namanya, yang oplos-mengoplos ini, dengan beras yang susah ini, perdagangan nih, tolong diawasi ini ada kejadian, itu pores menangkap oplos-mengoplos beras bulok. Nah ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak, terima kasih. Sama-sama tahu Pak, kita tanya ke RNI berapa harganya, 100 ribu Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak, di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70 ribu Pak. Kalau Pak Menteri perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat, menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa, Bapak jual harga berapa Pak? Satu liter 25 ribu, gila Bapak ini Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini Pak. Perbaiki Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijirat oleh Bapak, yang kedua ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7 ribu, Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial, Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal 5 ribu rupiah. Apa gunanya Bulog Pak? Malu kami di DPR ini Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan Pak. Itu saja Pak yang kami tanyakan Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya adalah integritas kita Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dengan dikenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Terima kasih.